Intro Oke, sekarang gue udah bawa kalau kita belum setting auto mode di Skuba kita harus men-setup ke mode grap penyelaman terlebih dahulu supaya datcomnya aktif kalau enggak, enggak bisa aktif datcomnya otomatis nah sebenarnya bisa juga kita ubah menjadi auto mode begitu kita kena, begitu ini ultra smartwatchnya kena air dia langsung modenya Skuba nah tampilan Oceanic Plus ini menurut gue sangat mudah dibaca dan dipahami karena dia tuh terbagi beberapa halaman kita tinggal scroll dengan crownnya yang ada di sebelah kanan jadi halaman 1, halaman 2 dan bisa halaman 3 untuk kompasnya jadi menurut gue enak banget untuk dilihat nah ini ada di bar yang sebelah kiri ya itu namanya variometer kita dapat variometer sebelah kiri atas itu notifikasi seberapa cepat kita turun atau seberapa cepat kita naik apabila kita kecepatan naik ya, asen ratenya warnanya akan berubah menjadi merah keren kan nah yang berikutnya itu di bawahnya angka 19 19 adalah angka kedalamannya di bawah angka 19 itu ada angka 29 kemudian angka 29 itu adalah angka waktu dalam menit no decompression limit atau no decompression time lalu di bawahnya angka 29 tersebut ada bar ya bar garis warna hijau itu bar itu kalau masih masih misalnya dia full dia ada 4 bar kesamping kanan nah tiap bar mewakili 25 menit jadi ya hitung aja berarti bagi 4 25 menit tiap bar nah apabila waktu NDL yang makin menipis ya di bawah 25 menit dia akan berubah barnya menjadi kuning nah ini kita lihat nih ya keren kan nah kalau kita naik lagi agak sedikit lebih dangkal bar warna kuning itu akan berubah lagi menjadi warna hijau nah lalu kalau kita scroll lagi ya groundnya kita scroll itu kita bisa menemukan kompas ditandai dengan angka 240 derajat kalau kita ingin membuat direction kita tinggal pencet tombol yang sebelah kiri yang warna orange itu di bawah nah nanti dia akan menetapkan angka yang akan kita tuju dia akan terus memberikan direction apabila kita terlalu ke kiri dia akan ngasih tahu harus arah kanan lalu pada saat kita mencapai safety stop di kedalaman 5 sampai 6 meter sampai 3 meter dia otomatis akan menandai jadi akan memberi notifikasi dengan tanda warna kuning tulisan safety stop bisa men-set notifikasinya dengan getar terus bergetar selama safety stop itu berlangsung apabila kita terlalu naik ke atas misalnya ke 2 meter 1 meter safety stop akan berhenti ataupun pada saat safety stop kita terlalu ke bawah terlalu dalam 6 meter 7 meter dia akan otomatis berhenti lalu kita segera naik lagi ke 5 meter dia akan memulai lagi perhitungan safety stopnya overall menurut saya ultra smartphone dengan aplikasi Oceanic Plus ini sangat-sangat friendly mudah dibaca karena peletakan display nya sangat-sangat enak menurut saya terus warnanya tuh sangat mencolok ketika di dalam air ini kita bandingkan dengan beberapa dive komputer yang ada ya tetap Apple Ultra lebih eye-catchy ya untuk di dalam air ya paling tidak untuk recreational diver kalau pakai ini ya oke nah sekarang saya bedah dalamnya ya saya buka aplikasi Oceanic Plus terus saya klik di scuba scuba dev konservatif disitu ada gradient vector ada PPO 2-nya kita ingin mencetting merubah-rubah customize disitu kalau logaritmanya bisa kita edit ya sementara saya pakai yang regression jadi faktornya 3085 terus PPO-nya saya ubah ke 1.40 oke itu ada alarm ya bisa kita setting juga target dive time berapa menit target kedalaman log deko log deko segala macemnya bisa kita setting disini oke berikut gas nya juga kita mau setting oksigen ada berapa nitrox setelahnya lalu ini settingan gas nya kita bisa rubah-rubah mix gas nya kita mau pakai oksigen berapa persen kita tinggal scroll dari atas ke atas ke bawah ya kita bisa scroll aja pilih berapa yang kita gunakan di situ kita juga tahu MOD-nya maksimum operation depth-nya berapa meter lalu kalau kita klik general setting itu yang kita temuin adalah settingan unit yaitu celsius, meter, dan kilogram atau juga bisa diganti feed adalah Fahrenheit feed dan pound oke oke lalu kalau kita mau lihat logbook kita tinggal tekan pencet yang atas back back bukan logbook gampang banget lalu lalu berapa sih harganya untuk bisa mendapatkan aplikasi Oceanic Plus itu nah ini ada nih harganya yang annual 1,299 juta yang one day 16 ribu per day ini kayaknya masa promo yang monthly 159 ribu per bulan ya teman-teman tinggal pilih-pilih saja gimana yang menurut teman-teman efektif ya tinggal diatur sesuai kebutuhan nah akhirnya sampai disini dulu teman-teman review saya mengenai Apple watch Ultra ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman sebagai bahan pembandingan atau menambah sekedar menambah pengetahuan mengenai teknologi oke mudah-mudahan bermanfaat dan sehat selalu yuk kita nyeram lagi